10 kapal nelayan dan kapal penyeberangan tradisional Mamu Jukarampuang mendapatkan sertifikasi secara gratis melalui unit penyelegara pelabuhan bekerjasama Dinas Perhubungan Sulbar. Sebanyak 32 kapal nelayan dan 19 kapal penyeberangan tradisional Mamu Jukarampuang mendapat sertifikasi sekaligus mendapatkan bantuan alat keselamatan dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Hal ini pun mendapat apresiasi pemerintah daerah atas kinerja unit penyelegara pelabuhan kelas 1 Mamu Jukarampuang dengan menguruskan sertifikasi kapal nelayan dan kapal penyeberangan tradisional secara gratis itu mendorong standarisasi moda transportasi laut. Upaya itu juga sekaligus mendorong Pulau Karampuang sebagai destinasi wisata yang dapat diakses bagi kalangan manapun. Dengan adanya sertifikasi maka setiap pengunjung tidak meragukan moda transportasi yang disediakan di pelabuhan TPI Mamuju. Dari Mamuju Imran Jafar, Radar Sulbar melaporkan. Terima kasih telah menonton!